yes oke Halo temen-temen balik lagi sama gua Akang so di video kali ini Hai udah lama banget gak upload dua minggu ya guys ya kenapa bangkok gak upload cukup lama sekarang gua tuh main kaim relennya bukan di server Asia lagi guys ya melainkan di global version yang server Asia udah enggak gua mainin sama sekali ya aplikasinya udah gua hapus ya karena apa ya menuh-menuhin memory tapi gamenya ga dimainin ya makanya ya udah gua hapus aja gitu guys ya kenapa bang pindah ke versi global karena apa ya gua mau mencari suasana baru aja kan di versi Asia itu apa ya orangnya itu aja kalau di versi global ini gua ketemu sama teman-teman baru ya sama bule ngomong pakai bahasa Inggris ya bisa buat conversation bahasa Inggris gua juga biar bisa speak English lebih English English lebih lancar kayak gitu guys ya dan gua juga di sini ini seneng banget nya itu bisa main sama subscriber subscriber gua jadi di konten sebelumnya itu gua bikin ngajak ngajak subscriber gua buat bikin klien di global versi ini guys global versi ini dan realisasi sekarang ini kliennya namanya itu kertas drop dana kliennya banyak banget 500 ribu dan btw ini kliennya itu top satu guys kenapa bang di global versi nggak banyak di konten ini gimana guys soalnya kalau misalkan gua bikin konten yang udah gua soalnya gua kalau misalkan bikin konten di versi di global ini ya nggak bakal beda jauh sama versi Asia makanya yaudah gua tahan dulu aja apa ya gua mau enjoy aja dulu main game di kayak merlian global versi ini ya tanpa gua kontenin bener-bener gua main game buat fan doang karena rasanya beda guys ya kalau misalkan kita main game ya sekedar main game aja sama di konten itu beda rasanya kalau main game main game doang tuh kayak seneng aja kalau di konten ini tuh kayak datang jawabnya jadi game bukan game lagi tapi kerjaan kayak gitu nih nih kliennya nih top 1 guys 500 ribu top 2 300 ribu bedanya 160 ribuan dan itu menurut gua cukup besar sih gila ya subscriber gua emang solid banget guys kece sih nih mah oh ya di sini CP gua nah jadi konten kali ini kita bakal review akun gua yang CP nya sekarang udah 39,5 kak dalam waktu tiga minggu ya kan tanggal 15 sekarang tanggal 11 berarti tiga minggu lebih dan CP nya udah 39,5 kak kok cepet banget bangko bisa nggak bisa dipungkiri lagi penunjang terbesarnya itu ya di server ini gampang cari Ruby yang mana Ruby ini tersebut bisa gua beliin buat sesuatu yang naikin power kayak sigil dan lain sebagainya guys ya nih sigil gua kita lihat nih sigil gua 9200 powernya guys ini udah rata resin Apple 5 ini Resonance ini floating sama trickle yang bawah gua sengaja pasang kayak gini karena kripnya gua ngambilnya dari dari world info sama nanti gua mau bikin atau build bloodline critical juga jadi ya udahlah resin aja ini yang kanan sengaja gua taruh crit damage bonus ya karena gua mainnya crit guys ya meskipun yang dibawain ga ada crit tapi gua tetep mainnya crit oke equipment sama bloodline sama world info equipment nah ini pasang dep juga biar enggak terlalu ketahuan gitu kenya cari gua yang kiri gua pasang damage kerta-rata gua pasang damage karena gua apa ya cukup pede mungkin dengan mekanik gua yang bisa desempes desempes gitu sehingga ga mati-mati jadi HP sama def enggak terlalu penting guys kayak gitu ruby disini gampang banget dicari guys ini masih ada sisa 4000 dulu apalagi pas awal-awal main tuh jualan impiur terlaku ratusan jualan down laku ribuan deh ya sekarang harganya udah cukup turun tapi tetep laku jualan enak guys disini ini sigilnya starnya udah 107 ya dan gua disini cuman ngambil starnya punya si handgun doang karena main weapon gua disini by the way pakai handgun guys ini untuk equipment gua disini pulang mus ada satu ini hoki ya kemarin malam dapet ring yang Fenix atendan gua disini ini abisal ya nunggu moonlight free flight murah nanti gue ganti ke pol kayaknya ini untuk equipmentnya udah full Atmos Fenyx rigid nih kemarin opi trap Atmos jadi Fenyx startnya ga gua maksin untuk skillnya disini gua pasang yang penting-penting aja kayak Armor Pierce dan ini ini sih yang penting yang dua ini menurut gua buat damage ya ini buat ppp ya sesekali kayak gitu dikitnya DH nih dan gua disini by the way free to play guys serius ya hampir gua dapet dari event nah gua beliin ini jadi sebelumnya itu ada event invitation yang mana itu bisa dapet dua ribuan rubi lebih ya hampir lebih dan itu gua manfaatkan buat beli ini nah disini mana sih eh nah ini buat beli ini buat beli resource ya yang nantinya bisa buat crafting juga bisa buat naikin lahan bisa buat naikin home ini penting banget sisanya ya gua beliin skin guys skinnya DH tadi ya untuk bajunya ini gua dapet pakai rubi sih ada yang jualan ya jadi gua gak cagak dapet ya udah gue beli aja pakai rubi ya kayak gitu ya ya ini skin keywiswornnya juga pakai amir gratisan semuanya gratisan guys ya bener-bener gratisan nah jadi kok bisa Bang secepat itu ya gitulah awal-awal gua hunting guys bener-bener hunting jualan nanti jualan jadi rubi beliin sigil nah sama pas awal-awal tuh gua bikin lahan dulu nah ini lahan seenggaknya tujuh kali tujuh lah buat nanem potion karena pasti di early game tuh pushing bakal sangat penting nah dan awal-awal tuh kita powernya kecil jadi harus dibantu sama pet attendant nah pas gua baru login ke server ini tuh gua bikin kuda ini tuh dikasih maturity field base gua pulit ya meskipun belum jadi kayak gini belum jadi deh masih kuda guys yang dikasih sama si bela itu maturity field nya gua pulin untuk levelnya juga gua up ya terus skillnya gua pasang dikit-dikit nah itu ngebantu banget ya di early game buat upgrade untuk attendannya pas awal-awal gua cuman pakai attendant TRC doang apa sih namanya sambil truk atau apalah gitu udah gue rilis ya ke rilis sih sebenernya mau gua simpan gitu buat kenang-kenangan tapi ke rilis guys itu sama gua leveling juga levelingnya pakai ini guys ya awal-awal kan sekarang gampang tuh murah 10 saki bisa ada change yang dapat 50.000 XP ini buat attend dan di awal-awal tuh gila sakit banget guys bisa ngebikin atendan jadi sakit banget ya dileplin terus awal-awal juga gua hunting totem battle totem buat nyari equipment biru sama hijau gitu kan ya terus nyari equipment rigidnya attendant yang biru jadi awal-awal gua upgrade gua krebs jual upgrade krebs jual kayak gitu aja terus guys kumpul ruby beliin sigil makin ini gede power single gua bisa upgrade tuh yang tadinya gua hunting grand level 35 jadi 38 jadi 42 jadi Nobel bisa solo Nobel bikin daun jual seribu gitu hanya ya sekarang kayak gini guys hasilnya ya seru nah dan sekarang ini lahan tani gua nih ini sengaja gua gua bikin 11 kali sebelah sih pertanian tuh di awal penting banget guys capeknya emang capek sih ngulik lain ngulikin gitu tapi ya capeknya sekali doang enaknya seumur hidup mainin di game kayak berlian gitu guys ya Nah oke mungkin terakhir gua bakal review base kalian gua ya nih gua bikin project diprojekkan sama anak-anak lain dan ini belum beres guys jadi tema base kalian gua disini itu adalah apa pileji pedesaan guys ini belum jadi kalau udah jadi mungkin nanti yang kiri kanannya aku isi semua guys nah ini rumah gua ini ladang gua itu ladang sisenja itu rumah hekal ya penyakit gini guys ya dan mungkin dari kalian juga ada yang berminat buat bentar nih slotnya masih ada sebelah sih buat masuk ke server global buat seru-seruan ya Ayo aja kalian bisa cek di konten gua sebelumnya ada link WhatsApp tuh kalian join aja itu langsung masuk ke grup WhatsApp guys gini ya begitulah untuk review akun gua ya dan di server global ini seru apa enggak seru banget guys seru banget gua betah sumpah gila 39,5k cepet sih ya begitulah untuk di konten kali ini thanks banget buat kalian yang udah nonton video disampai akhir jangan lupa untuk kalian like share dan subscribe komen juga juga was misalkan ada ada hal yang ingin kalian sampaikan atau ingin kalian tanyakan ke gua akan di channel Kangway 27 ini Oh ya gua hunting pakai bakok makanan guys biar cepet gua akan cabut stay ya stay jalan see you next time peace